Halo Sobat, kali ini kita akan bahas mengenai Banslick yang digunakan khusus pada olahraga balap otomotif. Kalau Anda pernah melihat olahraga balap seperti Formula 1 atau MotoGP, apakah Anda pernah lihat ban yang digunakan adalah ban botak atau tanpa alur kelapa? Ban tersebut dikenal juga dengan nama ban slick atau slick tapia. Ban racing slick atau juga dikenal sebagai ban licin adalah jenis ban yang memiliki tapak halus atau rata yang kebanyakan digunakan dalam balap mobil seperti Formula 1 dan NASCAR ataupun balap motor seperti MotoGP. Ban slick dikembangkan dan diproduksi pertama kali oleh M.N. Extachier pada awal 1950 untuk digunakan dalam balap ngerak. Dengan menghilangkan alur yang memotong tapak, ban tersebut memberikan pads kontak terbesar ke jalan dan memaksimalkan traksi untuk setiap lebar ban. Ban slick digunakan pada balapan jalan raya atau trek oval memutar, di mana kemudi dan pengereman membutuhkan traksi maksimum dari setiap roda, tetapi biasanya digunakan hanya pada roda penggerak dalam balap ngerak, di mana satu-satunya target adalah traksi maksimum untuk mengalirkan tenaga ke tanah. Ban slick digunakan dalam balap mobil, di mana pembalap dapat memilih ban yang berbeda, berdasarkan kondisi cuaca, dan seringkali dapat mengganti ban selama balapan. Ban slick memberikan traksi yang jauh lebih besar, daripada ban dengan alur di jalan kering, karena area kontaknya lebih besar. Namun di kondisi jalan basah, ban slick memiliki traksi yang jauh lebih kecil, dibandingkan dengan ban beralur. Jalan basah sangat mengurangi daya cengkram, karena adanya aquaplaning, akibat air yang terperangkap di antara area kontak ban, dan permukaan jalan. Ban beralur dirancang untuk menghilangkan air, dari bidang kontak melalui alur, sehingga dapat mempertahankan traksi dalam kondisi basah. Itulah mengapa, ban slick tidak cocok digunakan pada jalan raya biasa, yang harus dapat beroperasi di segala kondisi cuaca, baik kering ataupun basah. Karena tidak ada pola tapak, ban slick tidak banyak berubah bentuk, saat dibebani. Deformasi yang berkurang ini, memungkinkan ban dibuat dari kompon yang lebih lembut, tanpa panas berlebih. Ban slick modern, kini telah dirancang dengan kualitas yang lebih bagus, dalam hal penyesuaian suhu ban. Ban slick akan menjadi lengket, saat kondisinya cukup panas, dengan demikian, dapat memberikan daya rekat yang jauh lebih besar di permukaan jalan. Namun, kondisi tersebut juga membuat ban menjadi cepat haus, saat digunakan balapan. Sehingga bukan hal yang aneh, bagi pembalap di beberapa olahraga otomotif, untuk memakai beberapa set ban, selama satu hari mengemudir. Di olahraga balap Formula 1, ban slick diperkenalkan oleh Firestone, di Grand Prix Spanyol, pada tahun 1971. Namun, ban slick pernah dilarang digunakan, dari musim balapan 1998 hingga 2008. Saat ini di Formula 1, juga telah digunakan ban kering dengan alur melingkar, yang digunakan untuk mengurangi cenderaman total, dan kecepatan menikung. Tetapi ban beralur tersebut, masih sering disebut juga, sebagai ban slick atau ban licin. Hal ini dikarenakan, alur telapak tersebut, tidak dimaksudkan untuk menyebab air, dan juga tidak dapat digunakan secara efektif, dalam kondisi basah. Ban slick diperkenalkan kembali pada musim balapan 2009. Demikian tadi, penjelasan singkat mengenai ban slick, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!